Intro Salam, selamat sore Apa kabar saudara? Baik puji Tuhan luar biasa ya tentunya ya Ya saya bersyukur ada di tengah-tengah saudara-saudara sekalian Sudah cukup lama tidak terasa terakhir saya kesini sejak tahun lalu Kira-kira bulan Februari ya saya ingat sekali waktu Valentine Agak dirayakan sih waktu itu Saya bersama istri itu memang anniversary Saudara sangat berkesan sekali Sampai sekarang tidak akan pernah saya lupa saudara ya Saudara kita juga perlu berdoa untuk keberadaan Bapak Gembala Maksud saya Pak Billy di Jakarta Saya waktu sebelum kesini beberapa bulan lalu saya berbincang-bincang dan pas gitu Saya mau ke San Francisco, Pak Billy mau ke Jakarta ya Jadi saat ini saya lagi tukeran kota ya Jakarta, Jakarta kan? Jakarta saya di San Francisco Puji Tuhan saya senang sekali ke San Francisco Selain udaranya yang enak sejuk Kotanya indah Juga orang-orang Indonesia disini ramah-ramah sekali ya Apalagi di gereja ini Saya udah merasa seperti rumah sendiri disini Ngomong-ngomong saudara ya udah berapa kali saya pelayanan disini Dari mulai saya pelayanan cuma nginingin musik ya Terus saya juga pernah disini bersaksi tentang bagaimana Tuhan tangkap saya Terus saya juga Tuhan izinkan juga berhutbah di tempat ini Saudara puji syukur semuanya ini karena berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya dan saudara Amin saudara Ya Sore ini saya akan sharing akan berbicara atau kita ingin merenungkan firman Tuhan saudara yang terambil dari Masmur ya saudara ya Nah mungkin kita semua tahu kita semua mengalami bagaimana kehidupan kita itu sangat banyak sekali Ditopang, dihibur atau dibantu atau apapun namanya oleh kitab Masmur atau kata-kata dalam Masmur saudara Paling tidak di dalam kehidupan kita orang Kristen kita sering mengucapkan Masmur dalam puji-pujian kita Betul gak saudara ya Puji-pujian di dalam Masmur itu sangat membawa kita ke hadirat Tuhan Kenapa demikian saudara? Karena kitab Masmur memang salah satu kitab yang membuat kita bisa menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan lewat Masmur Pada saat kita ada masalah, kita suka cita kita sampaikan melalui Masmur Kita bergembira lewat Masmur, kita sedang meratap, kita sedang menderita pun Masmur bisa menjadi alat kita untuk menyampaikannya kepada Tuhan, luar biasa saudara ya Jadi Masmur ini bukan saja sekedar kitab atau sekedar bacaan firman Tuhan Tetapi dia sungguh-sungguh koleksi, tuisi dan lagu yang luar biasa dan powerful saudara ya Nah, kitab Masmur memang begitu banyak, ada 150 pasal di Alkitab kita Saudara, mungkin kita taunya Masmur ditulis oleh seorang yang namanya Daud ya saudara ya Jadi memang paling banyak Masmur ditulis oleh Daud, sebagian besar Tapi di samping itu ada beberapa penulis Masmur Kita tahu kayak Musa menulis Masmur, Salomo, ada Ethan dan sebagainya ya saudara ya Nah, kitab Masmur ini menjadi kitab yang sangat disukai juga oleh bangsa Israel saudara ya Jadi bangsa Israel benar-benar mereka hari-harinya selalu bergumul dengan kitab Masmur saudara Mereka belum punya Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan sebagainya ya Dan kitab mereka itu memang sama seperti kita saudara Orang Israel, orang-orang Yahudi sampai hari ini mereka punya kitab Jangan ada yang bertanya, orang-orang Yahudi itu kitabnya apa ya saudara Orang-orang Yahudi kitabnya persis sama dengan kita punya Yang perjanjian lama, cuman mereka punya susunan berbeda ya Mereka diakhiri dengan tawari kalau kita akan meliaki, itu aja Tapi isinya sama Nah, kitab Masmur yang kita kenal itu dan sudah dikenal sudah beribu-ribu tahun Oleh bangsa Israel menjadi kitab kesayangan mereka Saudara terus terang aja untuk menghutbahkan Masmur bukan sesuatu yang mudah saudara ya Mungkin kayak ibu, Sony, Pak Billy juga mungkin ngerasain Susah juga kadang-kadang kalau menghutbahkan Masmur Tapi saya tergerak gitu, saya ingin sekali terutama Masmur yang kita ingin bahas Itu Masmur 23 saudara Meskipun Masmur agak susah untuk digali karena biasa dinyanyiin sih Jadi kalau baca Masmur saya bukannya terus pengennya ngegali firman Tuhan kepengennya jadi nyanyi aja gitu ya Kebetulan background saya juga mau musik Pengennya nyanyi aja Jadi kalau kita mau rendungkan firman Tuhan melalui Masmur Apalagi mau gali buat hotba, aduh kayak susah gitu Nah, tapi puji Tuhan saudara Lupanya Masmur 23 ini sangat indah luar biasa Banyak orang-orang yang menyenangi Masmur 23 Mungkin bapak ibu saudara yang berpikir Aduh Masmur 23 lagi udah bosen lah gitu ya Sering sekali, saya percaya saudara juga sering baca kitab ini Pasal 23 ini, saudara juga udah sering mungkin denger hotba gitu ya Bahkan sudah sering merenungkannya secara pribadi gitu ya Bahkan ada lagu-lagu juga yang diciptakan Ambil lirik dari sini banyak saudara Ada satu gereja juga di Jakarta Dia menggunakan moto gereja itu Tuhan adalah gembalaku ya Jadi bangga sekali menggunakan Masmur 23 Nah saudara, untuk itu mari kita baca sama-sama Masmur 23 ini tidak terlalu banyak Ayatnya cuma ada 6 saudara Jadi kita baca satu perikob semua ya Nah, saya akan bacakan ayat yang pertama Nanti saudara akan sambut dengan ayat yang kedua Dan seterusnya kita berbalas-balasan Sampai ayat yang ke-6 ya Sudah siap? Oh ada di sini Pantasan saya gak lihat semua buka alkitab Gak apa-apa, saya juga pakai ini kok iPad, oke-oke aja ya saudara Masmur 23 Ayat yang pertama Masmur Daud, Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Ia menyegarkan jiwaku Ia menentun aku di jalan yang benar oleh karena namanya Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak Pialaku penuh melimpah Amin Saudara kitab Masmur ini juga pernah diciptakan Diciptakan oleh seorang komponis Lagu-lagu rohani kontemporer ya Itu kebetulan saya kenal atau teman saya yang menciptakan lagunya gini nih Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Nah Ya gak usah diteruskan Saya pikir banyak yang tahu lagu itu ya Saudara jadi indah sekali Masmur ini Selain memang liriknya bagus Diambil dari kitab yang pasal 23 Lagunya juga cukup bagus yang itu ya Saudara sayang sore ini istri saya gak ngikut ke sini Karena sedang Apa namanya Ngasuh Cucu Ya Biasanya kan dia suka sambil nyanyi juga Nah saudara Kita akan lihat Kita akan bahas satu persatu ayatnya Ayat yang pertama tadi katakan kan Masmur Daud Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Saudara Daud menuliskan Pasal ini Atau Masmur yang ini Itu betul-betul dia sebagai seorang gembala Dia dengan tepat sekali menggambarkan Tuhan Itu seperti gembala saudara Kenapa demikian Karena Daud memang sebelum dia dipasangkan Panggil sebagai raja Diurapi sebagai raja Dia memang pekerjaannya adalah Gembala Gembala kaming dan domba Jadi Daud kalau menulis Kitab ini Kita tidak perlu ragu Saudara Dia gak akan bohong-bohong Dia gak akan pelintir-pelintir Kata-kata Semua yang ditulisinya adalah pengalamannya dia Dan intinya adalah apa Saudara Kalau kita lihat Daud sebagai gembala Dia tahu persis bagaimana Domba-dombanya sangat bergantung kepada dia Dia tahu persis bahwa Domba-dombanya itu Mengandalkan hidupnya kepada sang gembala Dia tahu persis Domba mengharapkan pimpinan Pertolongan Bimbingan Perlindungan Pemeliharaan Semua itu dari gembalanya Saudara Jadi makanya sangat indah sekali Masmur ini ya Saudara ya Nah sekarang kalau kita lihat Kata gembala Saudara Jelas-jelas kalau kita lihat Gembala disini Saudara setamerta Sudah langsung kepikir Yang dimaksud gembala disini Siapa lagi kalau bukan Tuhan Jelas-jelas sekarang Daud dia menggambarkan Allah sendiri Sebagai gembala Dia sebagai domba Umatnya sebagai domba Kita umat perjanjian baru Saudara Kita sudah tahu persis Bahwa yang namanya Gembala dalam kehidupan Atau dalam tatanan Kristen Itu mewakili Allah sendiri Yang namanya siapa saudara Yesus Kristus Ya Di dalam Yonah 10 Ayat yang ke-11 Tuhan Yesus juga berkata Akulah gembala yang baik Dan gembala yang baik Akan menyerahkan nyawanya Bagi domba-dombanya Jadi sekarang kita Tidak usah terlalu panjang-panjang Bicara tentang gembala Karena gembala Jelas-jelas ini Ada menggambarkan Tentang Yesus itu sendiri Sebagai gembala yang baik Gembala yang agung Bagi kita Saudara Yesus sebagai gembala yang baik Sebagai gembala yang agung Buat kita Kita sudah tahu Bagaimana dia memelihara kita Seperti saat ini Tentang gembala Saya sampai disini Kita sekarang membahas Soal domba Saudara Mungkin sekarang Mungkin jadi pertanyaan Oke lah Yesus Yesus Sebagai gembala Dia sendiri menyatakannya Sekarang kenapa Ya umatnya kok dibilang domba Saudara Rupanya Domba itu menggambarkan Sifat-sifat domba itu Menggambarkan mirip-mirip Digambarkan karena dia mirip-mirip Dengan sifat manusia Mulai penasaran kita ya Sifat domba yang mana Yang kayak gue Gitu kan Yang nanduk Enggak saudara Yang nanduk itu kambing Bukan domba Saudara ya Nah Rupanya ada sifat-sifat domba Kita bahas satu-satu nih Sifat domba yang pertama itu Bodoh Waduh Udah mulai tersinggung nih Saudara-saudara Gile gue dibilang bodoh gitu ya Saudara Tapi sadarkah kita Pada saat kita Di Indonesia tuh Seringkali ada beberapa Nama binatang Yang suka dipakai Buat Mencaci-maki orang ya Saya tadi Aduh pagi Saya sempat kesebut nih Gak enak juga gitu Abis nyebut gitu kan Tapi udahlah Ada gitu Kata-kata A gitu Anjing Keluar juga Kalau orang di Indonesia tuh Kalau disebut anjing tuh Marahnya luar biasa Saudara Ya Anjing lu Babi lu Maaf nih Saya bukan lagi marah-marahin Saudara sekarang ya Gak enak banget Pasti dimarahin ulang Orang itu Bisa ngamuk ya Musuhan mereka Cuma karena disebut Anjing dan babi Saudara Pernah bayangkan Kalau ada teman kita Bahkan musuh kita Marahin kita Domba lu Kira-kira marah gak kita Paling Ah ngeledek lu Kok domba Jangan domba dong Anjing dong Gitu gak ya Gak juga sih Tapi saya pikir-pikir Sebenernya kita tuh salah Kalau kita dibilang Anjing lu Anjing tuh pinter Jauh lebih pinter Dari domba saudara Jadi kalau dibilang domba Mesti kita marah luar biasa Gitu ya Tapi kenyataannya tidak Kenapa? Karena kita tidak tahu Kalau domba itu digambarkan Binatang yang bodoh Nah Kenapa Daud bisa membuat Atau menggambarkan domba Sebagai umat Manusia Pada umumnya Pada saat ini Pada saat ini lagi Pada saat itu Lagi waktu Daud nulis Kenapa? Karena memang Kebodohan domba itu Membuat Dia tuh gampang sekali Tersesat Domba tuh gampang sekali Tersesat Dia gampang jauh dari Gembalanya Mungkin kita seringkali melihat Ada kawanan domba Ada gambar Ada kawanan domba Ada gembala Kadang-kadang Gembalanya digambarkan Tuhan Yesus ya Itu biasanya ada aja tuh Domba yang keluar dari kawanannya Bahkan ada satu gambar Yang sangat terkenal sekali Di kalangan orang Kristen Yesus sedang menggendong Domba Kita selalu berpikir Waduh itu Yesus kok pilih kasih ya Cuman domba itu aja Yang dipeluk-peluk Disayang-sayang Digendong-gendong gitu Bukan saudara Sebenernya yang maksudnya Gambar itu adalah Domba itu Domba yang baru tersesat Dicari sama Tuhan Yesus Akhirnya Tuhan Yesus Bawa lagi ke kawanannya Makanya mesti digendong kan Itulah kebodohannya domba Jadi domba itu Karena bodohnya saudara Coba kita sekarang pikir-pikir ya Ada yang pernah nonton sirkus disini Kelewatan Kalau belum pernah nonton sirkus Bener gak? Di dalam Atrasi sirkus itu Sampai hari ini Saya belum pernah lihat Ada binatang domba Itu jadi atraksi Atau sebagai binatang atraksi Pernah lihat gak? Coba kalau ada yang pernah lihat Angkat tangan Saya pengen tanya Lihatnya dimana Gak pernah ada saudara Dulu saya pikir Ada binatang yang Saya udah pikir ini Binatang paling bodoh Paling goblok Makanya dipotong Yaitu babi Untungnya enak Rasanya Saudara Saya pikir babi Gak mungkin ada di tempat sirkus Gak mungkin lah Binatang pemalesan Udah bau Udah kotor Dan sebagainya Tapi ternyata satu Kali saya beberapa tahun lalu Saya lihat di TV Ada sirkus pake babi Saudara Mulai dia naik Taraf hidupnya Babi Masuk ke sirkus Saudara Domba sampai sekarang Belum naik Dia masih aja Kenapa? Karena dia bodoh Saudara Itu kebodohannya domba Aduh jadi gak enak Jadi mulai sekarang Kalau dibilang domba Jangan mau Saudara ya Ntar dulu Tapi ini ada rahasia Tentang domba ini Yang kedua Domba itu punya sifat Gampang bimbang Domba itu Dia tuh gampang sekali Terombang ambing Kebimbangannya dia juga Membuat dia gampang bingung Saudara Jadi kalau kita sering denger cerita Bagaimana domba tersesat Domba tersesat itu gak kayak anjing Kalau anjing itu tersesat pinter dia Langsung Gitu Ya nyari Untuk pulang Domba bisanya ngapain coba Me Gitu Ya Sering kita denger suara begitu Kenapa? Dia bingung Me Kok saya persis banget suaranya ya Dia gak bisa berbuat apa-apa Saudara Dia bingung Dia gak tau mau balik ke kawanan Dengan cara seperti apa Dan kalau manusia Dikatakan seperti itu Memang manusia itu Semua bingungan Manusia itu gampang sekali Berpaling Saudara Orang udah diselamatkan Di dalam Tuhan Udah jadi orang Kristen Udah diberkati Masih bisa Berpaling Saudara Itulah sifat domba Saya ada contoh Ini orang deket dengan saya Teman saya Di luar kota Bukan di Jakarta Dia menikah dengan istrinya Udah cukup lama Belasan tahun Mereka berbeda agama Saudara ya Kira-kira tau lah Kalau di Indonesia Agama apa istrinya Gitu kan Nah pada saat Terakhir-terakhir Kira-kira berapa tahun lalu Saya dapat kabar Dari teman saya ini Eh puji Tuhan Istri saya sekarang Udah mau terima Yesus Gitu kan Wah dia bersaksi Bagaimana istrinya Udah mau ikut-ikut Melawat Eh sorry melawat Apa Iya melawat Berarti di gereja Dia melawat orang-orang yang Sakit Apa gitu kan Terus istrinya juga udah Mau bisa berdoa Dan istri udah bener-bener Percaya kepada Yesus Gitu kan Udah Wah saya puji Tuhan Saya ke tempat Mereka di luar kota Saya juga doakan Kita layani Gitu kan Saya sempat tanya-tanya Kesaksiannya gimana Gitu kan Dia terima Yesus Rupanya ada beberapa Orang gereja Menginjili dia Saudara Kadang-kadang kita perlu Introspeksi Pada saat kita Nginjiliin orang Terima Yesus Itu jangan Diceritain yang enak-enaknya Aja saudara Kebanyakan kita nih Kalau ngajak orang ke gereja Apa yang kita ceritain Kebanyakan ya Yang kita ceritain nih Lu kalau jadi Kristen Pasti ntar lu diberkati Pokoknya kalau jadi Kristen Masalah lu Semua selesai Bener sih Tapi kalau orang yang baru Terima Yesus Itu gak gampang Nerima bahasa seperti itu Kalau lu udah terima Yesus nih Penyakit sudah tidak lagi Dalam rumah kita Suka gitu ya Bilangnya ya Semua Segala sesuatu Beres di dalam Tuhan kita Nah kadang-kadang Orang itu terlenak Dengan kata-kata seperti itu Waktu dia terima Yesus Jadi apa Yang dipikirannya dia Oh berarti urusan saya Semua beres Kalau udah jadi Kristen Mudah sekali jadi Kristen Seperti itu Tapi dengan demikian Dengan cara demikian Mudah juga orang berpaling Ya Tahu gak saudara Pada saat Belakangan Saya dapet kabar lagi Dari teman saya Istri saya Udah kembali Kenapa Saya bilang bisa kembali Waktu itu kayaknya Udah oke banget Tinggal di baptis doang Memang belum di baptis Saudara Tapi kan baptisan Gak nyelamatkan ya Betul gak Waktu itu Suaminya bilang Dia bilang gini Katanya Pak Katanya kalau Kita udah jadi Kristen Maksudnya kita udah sekeluarga Udah Kristen Suami istri Katanya Tuhan berkati kita Katanya segala sesuatu Persoalan kita beres Kok buktinya persoalan ekonomi kita Gak beres-beres Dia bilang gitu Kita masih hidup miskin aja Mungkin itu berjalan setahun lebih Hampir dua tahun Waktu itu Dia lihat kok begini-begini aja Saudara Nah pada saat itulah Si istri ini akhirnya Berpaling Saudara sampai sekarang Saya masih doakan orang ini Dia tetap Tidak mau balik lagi Karena apa Kita udah kasih tau Kamu Kristen Gak bisa lihat seperti itu Tapi dia terlanjur kecewa Karena apa yang diharapkan Sebagai orang Kristen Dia tidak terima Saudara itulah Manusia Seperti domba Mudah sekali berpaling Saudara jangan pikir Saudara disini kuat semua Ya Saya bukan lagi Nggak nakut-nakutin Tapi kalau Saudara tidak Selalu berpegang Pada firman Tuhan Satu saat kita bisa saja goyah Firman Tuhan katakan Kita akan mengalami pencobaan Saudara Kalau kita tidak mengerti Apa yang dimaksudkan pencobaan itu Kita pikir kalau kita sudah Mengalami pencobaan Berarti Tuhan sudah jauh dari saya Mana kepedulian Tuhan kepada saya Dan segala macam alasan kita Untuk kita berpaling dari Tuhan Ini hal yang kedua Saudara Sifatnya domba Sekarang mungkin jadi pertanyaan Pak Yongki pasti salah nih hotbah Domba di jelek-jelekin Dibilang bodoh lah Dibilang bingungan lah Ya Terus apa lagi tadi Ya berdua ya Saudara Sekarang bayangkan Tuhan Yesus dibilang Anak domba Allah Betul nggak Ada yang pernah dengar nggak Yesus dikatakan Anak domba Allah Jadi sekarang pertanyaannya Loh kalau gitu Tuhan Yesus sama dengan domba dong Sama dengan kita Aduh Ini nggak bener nih Jangan salahkan saya Firman Tuhan mengatakan Dia anak domba Allah Yesus Tapi Anak domba Allah Kenapa Yesus menyandang Gelar anak domba Saudara Karena domba punya sifat yang ketiga Apa sifat domba yang ketiga Sifat domba yang ketiga Sebenarnya untuk manusia ini Nggak bagus Sifat domba ketiga itu Kalahan Gampang mengalah Gampang menyerah Gampang putus asa Domba Saudara Ya Tapi justru karena Yesus Punya sifat domba yang ketiga Inilah Kita jadi selamat Bayangkan Saudara Kalau Yesus Waktu naik ke kayu salib Yesus Nggak mau Bagaimana Dia berontak Nggak mau saya Naik ke atas Kayu salib Nggak mau saya mati Buat manusia-manusia Yang luar biasa Jeleknya ini Eh sorry Salah Yang luar biasa Berdosa Jaman itu Jaman itu kan Bukan zaman itu Sampai sekarang Nggak terima Yesus Orang berdosa kita Sebetulnya Yesus punya alasan Untuk tidak mau mati Oleh karena itu Yesus dikasih Salah satu ini Apa namanya Predikat Dari domba ini Yaitu apa Dia mudah menyerah Domba itu mudah menyerah Yesus bukan saja Dia dibunuh Saudara Kalau dibunuh Di kayu salib Itu dia Sebenarnya Nggak mungkin Nggak bisa ngelawan Yesus Tapi karena Yesus itu Karena menyerahkan nyawanya Makanya dia mati Saudara Jadi jangan berpikir Yesus itu Makanya kita seringkali Di olok-olok Sama saudara kita Sepupu kita Dikatakan Orang Kristen Katanya Tuhan Tapi kok disalib Diam aja Pernah denger kayak gitu Saya seringkali denger Seperti itu Justru karena Yesus Diam aja Makanya kita selamat Saudara Karena dia menyerahkan Nyawanya Makanya kita selamat Saudara Ini yang penting Sebenarnya Karakter Yesus Yang diibaratkan Karakter domba Dia menyerahkan Nyawanya Saudara saya ingin Cerita sedikit Tadi pagi juga Saya ceritain nih Cuman aduh Tadi saya Sekarang Terasa lega Saya hotbah Tadi pagi Saya hotbah kan Diterjemahin Aduh bingung Kalau diterjemahin Saudara Seumur-umur Belum pernah Saya lagi hotbah Diterjemahin Tapi saya tadi Sempat bilang Memang Saya sebenarnya Kalau hotbah Dalam bahasa Inggris Saya nggak terganggu Sama sekali Gitu kan Saya tadi bilang begitu Tapi yang saya yakin Pasti Yang terganggu Bapak-Ibu semua Pasti nggak ngerti Ini Pak Yoni Ngomong apa sih Gitu kan Nah saudara Saya ingin cerita sedikit Mengenai Domba Ya Di Indonesia Kita mungkin Masih inget ya Di Indonesia tuh ada Event-event Dimana saudara sepupu kita Merayakan namanya Idul Ada Ya betul nggak Di Idul Ada itu apa Yang disembeli Binatang-binatang disembeli ya Binatang-binatang Waktu disembeli itu Seringkali tuh TV tuh Nggak kira-kira tuh TV tuh sekarang Berani-berani deh Itu sembelihan binatang-binatang Itu ditayangkan Sampai waktu itu Ahok kan Pernah komplain kan Ahok pengen bikin peraturan Menyembeli binatang Tidak boleh di tempat umum Harus di pejagalan Gitu Kenapa Tujuannya supaya Jangan ada dampak Anak-anak yang melihat Penyembelihan itu Saudara Bukan cuman penyembelihan Yang terjadi Saudara Kita sering lihat di TV Acara TV Yang melaporkan Kejadian Pemotongan binatang itu Ada satu kali Saya pernah melihat Sapi Waktu itu mau dipotong Waktu dia mau dipotong Dia berontak 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 terlepas Dari iketannya Di pohon gitu Dan dia lari Sambil bawa-bawa tali Dia lari kemana-mana Dikejar-kejar talinya Beberapa orang mengejar Nggak kekejar Saudara Sapi gede begitu Yang ngejar manusia Akhirnya tuh Sapi masuk-masuk Ke pasar-pasar Nyiruduk-nyiruduk orang Saudara Saya nggak tahu Ujung-ujungnya Sampai selesai berita itu Nggak ketahuan Kalau sapi itu ketangkep Saudara Saya nggak tahu Nasibnya seperti apa Artinya apa Saudara Kalau kita bandingkan sapi Dengan domba Tidak pernah terjadi Di Jakarta Di Indonesia Saya melihat tayangan Idul ada Dimana ada domba Mau dipotong Terlepas lali-lali Masuk ke pasar Nggak ada Saudara Domba tuh bener-bener Pasrah Saya bisa buktikan Oh bener juga ya Kenapa Yesus dibilang Anak domba Allah Menyerah Kalau domba itu Kalau kita jadi manusia Sebenarnya Jelek juga Karena kita jangan gampang Menyerah Saudara Tapi kalau Yesus Harus menyerah Di kayu salib Ya Saudara Untuk kita Nah Itulah yang Ketiga sifatnya Domba Saudara Daud Pada saat Dia menuliskan Kitab ini Dia sedang Menggambarkan Domba Dengan Gembala Yang menggambarkan Manusia Dengan Allah Saudara ya Sekarang kita boleh Tersinggung sama Daud Nggak kira-kira Daud ini Masa sih Kita disamain Domba-domba Melulu Jangan tersinggung Rupanya Sebenarnya Daud Bukan sedang Memfokuskan Ayat pasal ini Itu Dengan Karakter-karakter Domba yang tadi Kita baca tuh Yang jelek-jelek itu Yang bodoh Yang bingung Yang gampang Menyerah Daud tidak sedang Memfokuskan Kita umat Tuhan Dengan sifat-sifat Domba yang ini Tapi justru Daud Nanti terakhir Kita akan sama-sama Buktikan Sebenarnya Daud Sedang Menantang kita Menantang kita apa? Bahwa Domba itu Mempunyai satu Karakter yang Sangat luar biasa Yaitu apa? Domba itu Sangat mendengarkan Suara gembalanya Jadi salah satu Sifat Domba yang Perlu dan Wajib kita turuti Yaitu sifat Dimana Domba itu Sangat mengenal Suara gembalanya Saudara ya Jadi Artinya apa? Disini Daud sedang Memfokuskan Kita Sebagai Domba-domba Allah ini Atau umat Tuhan ini Dalam hal Pemuritan Saudara Dalam hal Bagaimana kita menjadi Murid yang baik Dari Tuhan Bagaimana kita menjadi Murid yang baik Dari gembala kita Karena apa? Kalau murid yang baik Atau gembala Domba yang Benar Yang sejati Dia Sejatinya Dia akan mendengar Suara gembalanya Dan dia Cuma Mengenal Satu-satunya Suara Suara gembala Saudara mungkin Ada yang punya Binatang piaraan Saya punya Binatang piaraan Kalau saya punya Temen dateng Binatang piaraan itu Temen saya suka tanya Yong itu Anjing lu Namanya siapa? Gitu kan Saya sebutin Nama anjing saya Temen saya suka Selalu Panggil namanya Maksudnya Soakrab Supaya gak digigitkan Panggil namanya Gitu kan Itu anjing saya Selalu nengok Dipanggil lagi Dateng Nyamperin Jadi anjing itu Sepinter-pinternya Anjing siapa aja Yang manggil Dia nyamperin Bodoh berarti Bayangin kalau manusia Diibaratkan oleh Dengan anjing Sama si pemasmur ini Dengar apa aja Kita nurut Betul gak? Sebenarnya firman Tuhan Mau kita cuma nurut Sama gembala kita Itu Tuhan Yesus Kristus Betul? Ya Saudara untuk menggambarkan itu Mungkin saya ingin Minta tolong Ditayangkan ya Ada videonya Saudara Ini ada video Mungkin ada beberapa orang Udah pernah melihat video ini Saya juga pertama kali Dikirim melalui WA Dan video ini Sangat baik sekali Menggambarkan Atau menjelaskan Bagaimana Domba itu Cuma mendengarkan Suara dari gembalanya Saudara ya Suaranya keluar ya Mari kita lihat Sama-sama Ada beberapa orang Disuruh tes Memanggil Ini orang yang pertama Apa kedua ya Oh iya Tadi pertama Yang kedua Orang yang lain Sudah dikasih mantra Saudara Gagal ya Pada cuek itu Dombanya Gak ada yang nengok Satupun Cika-cika-cika saya juga bisa sebenarnya Nah ini sang gembala Bisa lihat Hei cika Sama cika juga loh Tuh lihat Pada berpaling ya Ya luar biasa saudara Sudah saya rasa cukup ya Kalau kita lihat video tadi Saudara Kita sekarang mesti bangga jadi domba Domba cuma mendengar suara gembalanya Kalau Daud gak salah Daud mengibaratkan atau menggambarkan kita Umat Tuhan sebagai domba Jadi sekarang gak usah marah lagi Kalau dibilang domba ya Tadi saya sempat bilang kan kenapa gak marah dibilang domba Domba tuh bodoh gitu kan Sekarang gak bangga lagi jadi domba Justru kita mau disebut domba-domba Tuhan Artinya dalam hal mendengarkan suara Tuhan Amin saudara Nah sekarang kalau kita sudah menjadi domba-domba yang mendengarkan suara gembala kita Yang namanya Tuhan Yesus Kristus Terus dikatakan oleh Daud juga tadi Bagaimana domba-domba itu dipelihara oleh gembalanya Pengalamannya Daud Bagaimana domba-domba itu mengalami kehidupan yang layak Tidak pernah ada masalah Ada pun masalah domba itu selalu Si gembala itu berani mati Atau berani menyerahkan nyawa Untuk dombanya Oke Di kayu salib Tuhan telah menyerahkan nyawanya Tapi rupanya Bukan cuma itu saudara Dalam kehidupan kita pun Kita akan selalu dituntun oleh Tuhan Kita akan selalu dibimbing oleh Tuhan Jadi ini adalah akibat Jadi kita gak perlu takut lagi Akibat kita jadi dombanya Tuhan Kita tidak perlu lagi khawatir akan apapun juga saudara Nah kalau kita lihat di ayat yang berikut Ayat yang kedua dan ketiga Tadi saya akan bacakan kembali ya Ayat dua dan tiga Ia membimbing Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau Ia membimbing aku ke air yang tenang Ia menyegarkan jiwaku Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya Saudara kalau kita lihat ayat ini Ini sangat luar biasa Pemasmur menggambarkan Kalau Tuhan atau kita ada di tangan Tuhan Di tangan gembala kita yang agung Dia katakan Ia membaringkan aku di padang berumput hijau Kenapa sih mesti padang berumput hijau saudara Daud tahu persis Apa yang dialami oleh manusia Karena dia juga mengalami Daud juga dalam hidupnya capek saudara Saudara disini juga capek gak hidup Capek Kalau ada yang bilang saya gak pernah capek Saya rasa bukan tempatnya disini Udah tinggal di sorga sudah Saudara kalau kita dalam hidup ini Mengalami capek itu sangat wajar ya Tapi kalau Pemasmur katakan Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau Pada saat kita capek pun kita akan mengalami kelegaan saudara Ya Terus dikatakan disini juga Apa namanya Ia membimbing aku ke air yang tenang Air yang tenang menggambarkan kepuasan Yang kita akan terima kalau kita di dalam Tuhan Saudara Rupanya domba Saya juga baru tahu Ada literatur yang mengatakan Kalau domba itu Tidak bisa mengambil minuman Di air yang bergelombang Makanya Pemasmur tahu Dia tahu persis karakter domba-dombanya Pemasmur katakan Ia memimbing aku ke air yang tenang Dia tahu persis domba tidak bisa minum di air yang beriak Air yang bergelombang saudara ya Nah Ada dua hal disini Dimana dia memberikan kelegaan Dia memberikan kepuasan Tapi kata-kata terakhir disini Ia menuntun aku di jalan yang benar Saudara kalau kita lihat kata-kata ini Ia menuntun aku di jalan yang benar Tidak ada tafsiran lain Kecuali ia si gembala itu Menuntun kita ke jalan keselamatan Ke hidup yang kekal saudara Yesus sendiri berkata Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Nah saudara Dengan demikian Tidak ada alasan untuk kita Sebagai pengikut Tuhan Merasakan pengalaman Atau merasakan kegetiran hidup lagi Komplain lagi sama Tuhan Karena sebenarnya apa yang kita terima itu Sesungguhnya adalah bagian dari Rancangannya dia dalam hidup kita Bagian dari pemeliharaannya Di atas hidup kita Saudara Meskipun seperti itu Kita udah tau Tuhan gembala kita Tuhan sangat mengasihi kita Tapi seringkali Kita yang namanya domba Suka ngambil keputusan Itu mau-maunya kita Gak pake nanya Saudara disini kalau ada apa-apa Suka nanya dulu gak sih sama Tuhan Suka gak? Amin ya saudara ya Saya gak bisa berbangga Saudara Karena baru beberapa bulan lalu Saya ngalami Saya sendiri ini ngaku deh Saya gak nanya dulu sama Tuhan Waktu itu kejadiannya Saya ngarami satu Keluhan Saudara ya Ada keluhan di dada Akhirnya saya periksa ke dokter Di rumah sakit Jantung Saya diperiksa Tiga tes Saya lakukan waktu itu Dan Setelah saya lakukan tes Sebelum saya ketemu sama dokter Ada dikasih dokter internis Obat Beberapa obat Waktu saya mau tebus obat itu Di apotek Apotek tetangga saya Dan kenal dengan apotekernya Dan pemiliknya sekaligus Dia bilang gini Kok Sakit jantung ya? Ya Gak tau sih Saya pokoknya dikasih obat nih Katanya selama 6 bulanan kira-kira Meskipun belum ketemu dokter jantung Internis udah kasih Waktu itu dia bilang gini Mau gak kok saya kenalin sama Sinsay Duh Sinsay ini pinter banget loh Dia bilang gitu Pinter banget Tau gak kok Nanti nih ya Kalau Sinsay itu pegang Kok punya ini Urat Apa nih Urat Nadi Katanya Dia akan tau semua penyakitnya Gitu Oh ya Luar biasa dong Ayo Mana Wah Saya langsung Semangat Minta dong nomor teleponnya Alamatnya Gitu Dia bilang Aduh ada di kartu nama Saya mesti cari kartu namanya Dimana ya Pulang Saya gak bilang bilang istri saya Sampai pulang Saya gak sabar Saya WA Sinsay ini Kok mana nih alamatnya Sinsay Gitu kan Udah Singkatnya Saya dapat lah Saya akhirnya bilang Sama istri saya Yang Yuk kita pergi ke Sinsay Yuk ini Sinsay Pinter banget Bukan Tuhan Yesus yang pinter Saudara Saya gak pake nanya Tuhan Saudara Langsung aja Saya ajak istri saya Istri saya sih keliatan Oga-ogaan sih Tapi ya akhirnya Namanya juga diajak suami Ikut juga gitu ya Kita pergi Saudara Tempatnya di Bekasi Jauh banget ke dalam-dalam Waktu dalam perjalanan Istri saya bilang gini Yang kita gak bawa duit loh Oh iya juga ya Kita gak ada cash Yaudah kita mampir ATM Kita ke ATM ambil 500 ribu Saudara Waktu saya ambil 500 ribu Dengan istri saya Saya pikir udah cukup lah Ke Sinsay Sampai kita ke Sinsay Di depan ada Ininya Apa namanya Receptionistnya Dia bilang gini Pak Mau ketemu Sinsay Ya Daftar dulu ya pak Bayarnya berapa 5.000 perak Hah 5.000 perak Murah ya Saudara Saya pikir gila 500 ribu Gue bawa kebanyakan nih 5.000 perak Berdua sama istri saya Saya bilang gini Yang sayang Diperiksa juga deh Gitu kan Rupanya istri saya nih Dia lebih peka Amar kudus Rupanya Saudara Saya ngaku aja deh Istri saya lagi di jalan Bilang gini misalnya Yang Gimana sih saya Kan udah dikasih obat Mereka dokter Ngapain lagi ke Sinsay Eh Sinsay ini hebat Saya bilang gitu Istri saya udah diem aja Terus saya bilang Berdua ya Kita Periksa sama Sinsay ya Iya deh Sini saya bilang Udah Udah selesai Saya kasih 5.000-5.000 10.000 Keluar kecil banget Aduh murah banget Belakangan terus dia kasih amplop Amplop merah Angpau tuh Dua Kasih ke saya Lah saya jadi tanya-tanya Kok dikasih Angpau lagi Oh tadi cuma daftar Oke lah Saya WA teman saya Eh Saya kok dikasih amplop merah nih Untuk apa Nah itu untuk honor dokternya Oh gitu Berapa sih kasihnya Itu dia Suka rela kok Dia bilang gitu Berapa aja Lalu kasih berapa 50.000 Oh 50.000 Boleh juga Saya bilang Murah ya 50.000 Iya deh keluarin-keluarin Cepek 50.000 kali dua Masukin di amplop Dua amplop dibalikin dong Udah Singkat cerita saya dipanggil Sama si Sinsay Kedalam Waktu masuk ke tempat Sinsay Bener Begitu nyampe aja Saya belum apa-apa Langsung dipegang nadi saya Sampai saya pengen begini aja gitu Untung lelaki Jadi kalau perempuannya Gak enak mesti saya Akhirnya dia pegang Ini saya Nadi saya Langsung begitu dipegang Dibacain saya saudara Penyakit-penyakit saya banyak banget Saya mikir ya Ini sih Saya kesini jadi Jadi capek hati nih Tadinya pengen sehat Jadi sakit saudara Bener gak Orang sehat Kalau disebutin penyakitnya Itu jadi sakit Bener loh Saya dalam hati Kenapa jadi disebutin Segala macem ya Yang lucunya saudara Saya terus terang nih Saya udah makan obat darah tinggi Emang saya kan udah Udah tua ya saudara ya Kan obat darah tinggi Udah makan obat kolesterol Oke lah Yang umur-umur saya Pasti udah gitu kan Dia gak sebutin tuh Penyakit sayang itu Yang dia sebutin Yang enggak-enggak Yang saya tulang pinggang saya lah Bisa bengkok dan sebagainya Ntar lama-lama Bapak bisa begini jalannya Gitu kan Saya nih Aduh gak enak juga Namanya Shinse ya Mesti hargai dong Saya bilang Bener juga ya yang Waktu saya pernah sakitin itu Ini kali maksudnya nih Gitu kan Nyenengin-nyenengin Shinse ya saudara Waktu itu Padahal dalam hati kesel banget Udah Selesai itu Si Shinse ngitung-ngitung Di kalkulator dia Waktu selesai ngitung Dia balikin ke saya Kok ini ya kok Buat obatnya Begitu saya buat obat 500 ribu saudara Saya langsung mikir Buat saya sendiri 500 ribu Belum buat isi saya Saya ngambil duit tadi 500 ribu Udah kepotong 110 Udah kurang dong 390 Waduh gimana nih Saya mulai mikir Aduh ini dia Kalau saya gak tanya Tuhan dulu nih Jangan-jangan Saya kejebak disini Tahu gak saudara Dia bilang 500 ribu Untuk obat Saya tahu Sebelum saya masuk ruangan dia Saya lihat kan kaca lemarinya dia tuh Di kaca lemarinya banyak banget obat-obatan Itu gambar-gambarnya Gambar daun semua saudara Daun-daunan biji-bijian gitu kan Saya ngambil saya 500 ribu Cuman daun-daunan gini Ini memakanan kambing buat saya Kenapa mahal-mahal banget gitu kan Tapi udahlah Gak bisa saya protes sama dia Saya akhirnya bilang gini Saya ingat dulu tuh Kita kalau beli obat Muta tebus resep Kadang-kadang kalau duitnya kurang Kita beli setengah resep Betul gak Saudara bongkar rahasia nih Setengah resep Jadi saya ini ngomong aja sekeluar sama si ini Sama si sinsenya Kok ini saya tebus setengah dulu ya Gitu kan Eh rupanya ini Roh kudus baik loh Dia selalu nuntun kita Kalau kita mau tersesat saudara Saya juga gak tahu Kenapa tuh saya kepikir aja gitu Akhirnya dia bilang gini sama saya Oh kalau gitu singko gak percaya sama saya Berarti singko gak mau berobat sama saya dengan sungguh-sungguh Berarti singko gak percaya sama obat-obatan saya Wah segala macem Loh kok ntar dulu jangan salah ngerti Serius itu mulai jadi gak enak kan Dia kok jadi marah-marah begini sama saya Terus saya Aduh saya udah gak enak Saya bilang kok kok jangan salah ngerti kok Saya sampe tadinya saya gak mau cerita Jadi cerita deh Kok kan saya biasanya Kalau beli obat kan bisa setengah resep Siapa tau disini bisa Saya duitnya kurang Ngaku aja kan Apapun daripada dia ngamuk-ngamuk Saya diapa-apain sama dia Di rumah dia loh saudara Akhirnya apa yang terjadi saudara Istri saya udah diem aja Istri saya Saya lagi mikir Sama istri saya sejuta obat doang Belum kalau ntar disuruh balik lagi Kalau sinsenya pasti gitu Kok ntar kalau obatnya habis balik lagi ya Kan gitu Udah akhirnya Saya lagi Mikir-mikir Aduh ngomongin gimana gak enak banget nih Nama saya sama obat-obatan yang udah catat Dicoret-coret sama dia Gak mau tau Gak mau dengerin ngomongan saya Tau gak akhirnya apa Dia usir saya berdua Sama istri saya Sayang nih istri saya gak ada nih Kalau ada dia jadi saksinya Dia bisa bersaksi juga Saudara seumur-umur yang namanya diusir orang saya baru kali ini Ya Gara-gara apa Gara-gara mau-maunya saya gitu Sengah tanya Tuhan dulu Tapi Tuhan baik Tuhan buka jalan Jadi Tuhan yang bikin dia ngamuk-ngamuk Saya yakin sekali Saudara ya Waktu dia ngamuk Dia bilang gini Keluar 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 Bapak ibu saudara Kita sejelek-jeleknya kayak begini juga Kalau sampe di gitu-gitu gak enak loh saudara Aduh Saya gak enak banget Sampe keluar pintu Terus saya rasanya nyesek banget Keluar 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 Dua-duanya saya Istri saya yang kesian Dari duduk Sampai buru-buru berdiri Langsung keluar Kesian banget saya Biasa dia nyanyi disini Bawa firman Tonton dia diusir-usir Sama siin saya geblok Begitu Saudara apa yang terjadi Saudara Waktu keluar dari kamar Saya bilang istri saya Aduh Kok saya rasanya sejahtera ya Saudara tuh Roh kudus yang kasih saya sejahtera Waktu itu Rasa sejahtera Biasanya kau dingamukin orang Pasti keselnya lama banget ya Terus saya sejahtera banget Saya bilang istri saya Saya sejahtera banget Tengok istri saya bilang apa Emang lu kira Gue gak gak tau Bakal kayak begini Dari tadi pertama masuk Gue udah doa terus gitu Rupanya istri saya lebih peka Saudara Saya ini domba yang kurang peka Jadi saya mau ngikutin aja Mau pikiran saya Seperti apa Saya pikir Sinsai udah paling bener Saudara sorry disini Kalau ada yang punya saudara Sinsai Temen Sinsai Atau mungkin bapak ibu juga Sinsai Saya gak ngejelekin Sinsai ya Banyak Sinsai juga yang bener ya Ini di dunia cuma satu-satunya dia nih Yang ngusir saya Karena saya yakin sekali Gak ada lagi Sinsai yang berani ngusir saya Cuma ini satu-satunya Saudara Itulah saudara Kalau kita di dalam Tuhan Apapun Seringkali kita jadi domba bandel pun Kalau kita udah dalam kawanannya Tuhan pasti tarik kita lagi Tuhan pasti buka jalan Supaya kita gak tersesat Supaya kita gak Kejeblos Kita gak dirugikan Sama Sinsai itu Ya Sudah Sudah jadi gak enak nih Mudah-mudahan gak ada yang denger Sinsai Saudara Tapi itulah yang terjadi Kita perlu bersyukur Menjadi domba-dombanya Tuhan Bukan cuma itu saudara Kita baca ayat yang keempat Saudara Ayat keempat berkata begini Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman Aku tidak takut bahaya Sebab Engkau Besertaku Gadamu dan tongkatmu Itulah yang menghibur aku Saudara Kalau saya lihat Terjemahan dalam bahasa Inggris Meskipun saya gak bisa bahasa Inggris ya Enggak lah Masa sih Gopluk-gopluk amat Tapi disini Kalau bahasa Inggris dikatakan The valley of the shadow of death Gitu ya Jadi ini Lembah kematian Saudara Lebih sadis lagi Kalau terjemahan bahasa Inggris Ini bahasa Indonesia ini Lembah kekelaman Duh kelaman cuman Ya mendung lah gitu ya Ini kalau dikatakan disini Lembah kematian Atau bayang-bayang kematian Itu serem banget saudara Tapi seserem-serem ini Kok Daud mau ngomongin soal ini ya gitu Saya yakin sekali Kenapa Daud mengatakan ini Kenapa Daud menulis ini Saya yakin karena Daud juga Meskipun dia raja Dia diurapi Dia juga orang pilihan Tuhan Bahkan Tuhan Yesus lahir melalui keturunan Daud Tapi dia juga sering melewati Lembah kekelaman Sering juga Daud melewati Lembah kematian saudara Nah kalau Daud aja ngalami Bagaimana dengan kita Mau komplain kita Kok kita begini hidupnya Jangan saudara Jangan pernah komplain Karena kalau Daud mengalami seperti itu Kita jangan pernah berpikir Kok gue keadaannya kayak gini ya Kok gue masih sakit ya Kok gue masih ngalami ini Banyak saudara Kalau kita melihat Lembah kekelaman saudara ya Tidak ada satupun manusia Yang mau Ikut-ikutan kita Ke lembah kekelaman Makanya Daud katakan begini Ini sebuah penghiburan Daud katakan Sekalipun aku berjalan Dalam lembah kekelaman Aku tidak takut bayi Sebab engkau besertaku Kalau kita belum mengenal Tuhan Kita mungkin gak ngerti Maksud Ini Apa Masmur ini Kok dikatakan Sebab engkau besertaku Karena zaman dulu tuh Tata Tuhan tuh di sorga Tuhan tuh sama kudus Maha suci Masa besar Berkuasa dan sebagainya Kok disini Daud bisa mengatakan Sebab engkau besertaku Aku gak takut Masuk ke lembah kematian Kenapa saudara Karena Daud sedang bercerita Tentang Yesus Dia sedang menubuatkan Tentang Yesus Karena cuma satu-satunya Manusia di dunia Yang mau Waktu kita di dalam Lembah kematian Dia yang ikut kita Siapa namanya Yesus saudara Gembala yang baik itu Dia bahkan mau mati Dia mendahului kita mati Masuk ke lubang kubur Dia mati Hari ketiga dia bangkit Tujuannya apa Supaya kita Kalaupun kita masuk Kedalam lembah kematian Kita gak takut Yesus aja pernah mati Pada saat Yesus bangkit Kita dijanjikan Bangkit bersama-sama dengan dia Itu yang membuat kita Gak usah takut Kalau kita menjadi domba-dombanya Gembala yang baik ini Amin saudara Jadi jangan lagi ada Orang Kristen yang berkata begini Katanya Tuhan Tuhan adalah gembalaku Tapi kok gue masih sakit Ada yang suka bilang begitu Katanya Tuhan gembalaku Kok hidup gue masih kacau balo begini Ekonomi gue masih murat marit Katanya Tuhan gembalaku Kok rumah tangga Saya masih kayak begini Saudara Seringkali kita komplain Atas apa yang Tuhan izinkan buat kita Kadang-kadang kita pikir Setiap apa yang menjadi masalah Demi hidup kita Itu karena Tuhan juga Saudara Seringkali kita menganggap Kalau Wah Kalau kita Menyalahkan Tuhan Maudah lah Bukan cuma di Kita Di luaran tuh banyak banget Nyalahin Tuhan ya Orang-orang ateis tuh Kalau masalah nyalahin Tuhan Tapi dia gak mau cari Tuhan gitu kan Orang Kristen juga sering Saudara-saudara Cuman orang Kristen Biasanya lebih suci Lebih kudus Lebih rohani Kalau dia ngalami masalah Dia bilangnya Gak bilang Saya ada masalah nih Malu Orang Kristen kok ada masalah Tapi dia bilangnya apa Saya lagi pikul salib nih Doain ya Gitu kan Gaya banget bahasanya Pikul salib gitu kan Seringkali saya denger Temen-temen saya juga Lapor sama saya Yong Doain gue dong Kenapa Gue lagi pikul salib nih Kenapa sih pikul salib Ada masalah apa loh Gue dikejar-kejar Dep kolektor Saya bilang Bukan pikul salib Itu namanya Kerjaan lu sendiri Kalau dikejar kolektor Katanya pikul salib Saudara Kalau pikul salib itu Kesalahan Yang ditanggung oleh Masalah yang ditanggung oleh kita Yang tidak seharusnya Kita menanggungnya Itu namanya Pikul salib Dan yang kedua Itu Kesalahan itu Masalah itu Timbul oleh karena Kehendak Tuhan Tuhan izinkan Itu namanya pikul salib Saudara Jadi pencobaan-pencobaan Masalah-masalah dalam kita Dalam hidup kita Memang seharusnya kita Terima dalam konteks Pikul salib Karena apa Tuhan mau mengajar kita Tuhan mau mendewasakan kita Betul gak saudara Ya Tapi yang Senengnya nih Kita sebagai orang Kristen Firman Tuhan katakan Pencobaan-pencobaan itu Tidak melebih kekuatan kita Betul gak Saudara Kalau Firman Tuhan katakan begitu Karena Tuhan tahu persis Pencobaan-pencobaan Yang tidak mampu Kita tanggung Itu sudah ditanggung Di atas kayu salib Jadi percaya deh Sekarang saudara disini Saya berani tanya Sekarang ada yang gak Ada yang gak pernah Mengalami pencobaan Persoalan Pasti semua pernah Pertanyaannya Kok masih ada disini sih Artinya kan selesai semua Persoalan kita Betul gak Ya jadi kalau ntar Depan-depan hari ini Ada lagi persoalan Jangan takut saudara Ya Ah payung kita tetap Nakut-nakutin deh Enggak saudara Ya Nah Tapi apa yang kita Perlu belajar saudara Rupanya Kita perlu belajar Kata-kata Atau kalimat saudara Kalau kita mengatakan Tuhan kok gembala Tuhan gembalaku yang baik Katanya Tapi kok saya masih Menderita Misalnya begitu Saudara Saya diajarkan Bagaimana kita Mengolah kata Supaya kita jadi lebih rohani Gitu ya Rupanya ada caranya Saudara Kalimat kita mesti dirubah Kalau dikatakan tadi Katanya Tuhan gembalaku Atau Tuhan gembalaku Tapi saya masih sakit-sakitan Mudah-mudahan gak berlaku disini ya Disini sehat semua ya Amin saudara Just in case ini mah Orang di luar lah gitu Kita mesti balik saudara Kata-katanya Jangan Tuhan gembalaku dulu Saudara Kita mesti bilang gini Saya kok masih diberi sakit ya Atau Tuhan kok izinkan saya sakit ya Gitu ya Oke Saya ngalami sakit Tapi Tuhan gembala yang baik Beda gak saudara Tuhan gembala yang baik Tapi saya kok sakit-sakitan Sama sekarang bilangnya gini Saya sakit-sakitan Tapi Tuhan gembala yang baik Beda gak Yang kedua itu punya pengharapan Saudara Yang kedua itu kita yakin sekali Ada jalan keluar Karena apa Tuhan adalah gembala kita Amin saudara Nah jadi dengan demikian Kita perlu belajar saudara Bagaimana kita Tidak komplain kepada Tuhan Apa yang dialami oleh kita Itu memang Tuhan izinkan Ingat jangan Sekali-kali bilang pikul salib Kalau kita bikin kesalahan sendiri ya Saudara ya Nah bertobat lah Kalau yang suka begitu Saudara Dulu-dulu juga saya suka begitu Saudara Nah Kalau kita lihat Di ayat yang berikutnya Ini saya sudah Mau hampir penghujung Saudara-saudara yang ngantuk Sudah boleh Boleh Sekarang bersuka cita Ayat Dua ayat terakhir Saya akan bacakan Ayat 5 dan 6 Engkau menyediakan hidangan bagiku Di hadapan lawanku Engkau mengurapi Kepalaku dengan minyak Pialaku penuh melimpah Kebajikan dan kemurahan belaka Akan mengikuti aku Seumur hidupku Dan aku akan Diam dalam rumah Tuhan Sepanjang masa Saudara Kalau saudara Memperhatikan Apa yang kita bahas Kita baca tadi Ayat 1 sampai 4 Itu semuanya berbicara Tentang domba Dan Gembala Betul ya Di ayat 5 dan ke-6 Padahal ini masih satu perekop loh Masih satu cerita Kok tiba-tiba nyimpang Disini dibilang apa Engkau menyediakan hidangan bagiku Di hadapan lawanku Terus Engkau mengurapi Kepalaku dengan minyak Pialaku penuh melimpah Saudara Ayat 5 dan 6 Rupanya ini sedang menggambarkan Situasi yang lain Tapi masih tentang Gembala dan domba Sebenarnya Yaitu Kita dengan Tuhan Saudara Kalau dikatakan Engkau menyediakan hidangan bagiku Di hadapan lawanku Engkau mengurapi Kepalaku dengan minyak Saudara Ada tradisi Di Timur Tengah Zaman dulu Saya gak tau Kalau zaman sekarang Masih berlaku atau tidak Tapi ada salah satu contoh Waktu Yesus mendatangi rumah Maria Marta Dan Lazarus Maria tidak segan-segan Mengurapi Yesus dengan minyak Betul gak? Karena waktu itu Yesus sedang menjadi tamunya Rupanya kebiasaan Di Timur Tengah Ada adat istiadat Tamu itu adalah raja Bagi Tuhan rumah Sehingga kalau Tamu-tamu itu Ada di rumah Tuhan rumah itu Tuhan rumah itu Dia harus memberi Urapan sebagai penghormatan Dan dia juga harus Melindungi Meskipun ada musuh Dari tamu-tamu itu Yang datang ke situ Misalnya Ada lagi Orang sedang bertamu di sana Tiba-tiba Ada yang datang nih Bukan dep kolektor yang pasti ya Datang misalnya Mau menyerang orang ini Si Tuhan rumah ini Dia mesti Menyelamatkan Tamu-tamu ini Si Tuhan rumah Mesti menjamin Keselamatan dari tamu-tamunya ini Rupanya itu dasar daripada Tulisannya Daud ayat yang 5 dan ke-6 Saudara apa maksudnya Rupanya Daud sedang menggambarkan Bagaimana Situasi itu Di ayat yang ke-6 Kebajikan dan kemurahan belaka Akan mengikuti aku Kebajikan dan kemurahan Mengikuti aku Dimana? Disini dikatakan Seumur hidupku Jadi dalam seumur hidup kita Yang menjadi domba-domba Tuhan Dimana Tuhan Yesus sebagai gembalanya Dikatakan disini Kita akan menerima kebajikan Kemurahan dari Tuhan Seumur hidup kita Ini menggambarkan ayat 1 Sampai ayat 4 Mengenai pemeliharaan Gembala terhadap domba-dombanya Ujung-ujungnya dikatakan gini Dan aku akan diam Dalam rumah Tuhan Sepanjang masa Jadi ayat yang tadi Yang kita baca Ayat yang kelima Mengenai Tuhan rumah dan tamunya Itu menggambarkan Pada saat hari-hari Kita bersama Tuhan Yesus di sorga Dia menjadi Tuhan rumah bagi kita Kita dijamin oleh yang punya rumah Rumah Bapak di sorga Amin saudara Lengkap sekali apa yang Pemasmur katakan Atau jelaskan di Perikup ini Saudara jelas-jelas Masmur ini adalah Menggambarkan tentang Domba dan gembala Dalam pandangannya Daud tentunya Tapi Daud juga maksudnya Umat Tuhan zaman itu Dengan Allahnya Tetapi saudara Kalau kita zaman sekarang Kita juga Bisa menghayati Ayat ini Sehingga kita benar-benar Sadar Bahwa Allah itu Sangat luar biasa Memelihara kita Seperti Barak gembala Memelihara domba-dombanya itu Apa saudara Saya ingin mengajak Saudara Kalau kita membaca Ayat yang 6 tadi ya Saya ingin mengajak Kembali kita Sebagai penutup Kita baca Ayat yang 6 tadi Bersama-sama Ya Gak usah Saut-sautan Bersama-sama Tetapi Ada kata Ku dan aku Di pasal ini Ya 6 ayat saudara 6 ayat ini Terdapat Ku dan aku Itu sampai 17 kali Luar biasa Begitu Pedulinya Tuhan Kepada kita Sampai Tuhan Sebut-sebut Ku Aku Dalam Masburnya Daud Seperti itu Supaya kita tidak Akan khawatir lagi Dan ini adalah Menjadi bagian yang Terpenting dalam Akitab Untuk kita mengenal Siapa Yesus yang sebenarnya Bagaimana Yesus Begitu ajaib Bagaimana Yesus Begitu melindungi kita Bagaimana Yesus Menuntun kita Bahkan Bagaimana Yesus Memelihara kita Tidak ada satupun Alasan yang membuat kita Takut dalam hidup ini Saudara Mari kita baca Sama-sama Bapak-Ibu Saudara keluar suara aja ya Jadi kita keluar suara Gak usah ragu-ragu Coba hayati deh Waktu Bapak-Ibu Menyebutkan nama Saudara-saudara Itu coba hayati Apa yang sedang Pemasmur katakan Untuk kita Saya akan ganti Kataku dan aku Dengan Yongki Saudara Saya gak akan pakai Mikrofon Supaya kita gak jadi Balap-balapan ya Kita mudah-mudahan Bisa kompak Saudara ya Mari kita mulai Satu Dua Tiga Tuhan Tuhan adalah Gembala Yongki Takkan kekurangan Yongki Ia membaringkan Yongki Di padang yang berumput hijau Ia membimbing Yongki Ke air yang tenang Ia menyegarkan jiwa Yongki Ia menuntun Yongki Di jalan yang benar Oleh karena namanya Sekalipun Yongki Berjalan dalam lembah kekelaman Yongki tidak takut bahaya Sebab engkau beserta Yongki Gadamu dan tongkatmu Itulah yang menghibur Yongki Engkau menyediakan hidangan Bagi Yongki Di hadapan lawan Yongki Engkau mengurapi Kepala Yongki Dengan minyak Piala Yongki Penuh melimpah Kebajikan Dan kemurahan belaka Akan mengikuti Yongki Seumur hidup Yongki Dan Yongki Akan diam Dalam rumah Tuhan Sepanjang masa Amin Saudara Luar biasa Saudara ya Saya dari tadi nyebut Nama Yongki Saya sebut 17 kali Sampai hampir ke seleo Saya tadi Saking seringnya Saudara Mungkin tadi kita Sampai sempat bosan Nyebut nama kita sendiri Tapi Tuhan Yesus Tidak pernah bosan Menolong kita Dia tidak pernah bosan Melindungi kita Dia tidak pernah bosan Memelihara kita Karena dia adalah Sesungguhnya Allah Yang ajaib itu Yang telah memati Bagi kita Menjadi manusia Dan membawa kita Kedalam sorga yang mulia Amin Tuhan memberkati Mari kita berdoa Bapak kami bersyukur Dan terima kasih Tuhan Lagi-lagi Engkau memberkati kami Dengan firmanmu Lagi-lagi Tuhan Engkau menghibur kami Lagi-lagi Tuhan Engkau membawa kami Sehingga kami Boleh semakin mengerti Kami semakin tahu Bapak Bahwa Engkau begitu Sungguh mengasih kami Engkau sungguh Memperdulikan kami Dalam hidup kami ini Tuhan Meskipun kami Seringkali mengalami Pencobaan dalam dunia ini Tuhan Tetapi firman Tuhan Sungguh menghibur kami Bahwa pencobaan itu Tidak melebihi kekuatan kami Benar Tuhan Kekuatan kami Sungguh terbatas Karena kami adalah umatmu Manusia yang terbatas Tuhan Tetapi setiap pergumulan kami Apapun yang kami hadapi Yang tidak mampu kami tanggung Engkau telah menanggungnya Di atas kayu salib Engkau mampu Tuhan menanggungnya Karena Engkau Allah itu sendiri Allah yang memiliki kami Allah yang menciptakan langit dan bumi Allah yang begitu ajaib Allah yang bertubur kuasa Allah yang itu agung mulia Suci kudus Tuhan Terima kasih Bapak Engkau yang begitu besar Engkau yang sesungguhnya Kami tidak layak Berada bersama dengan Engkau Tapi Engkau layakkan kami Tuhan Oleh karena kematianmu di kayu salib Kami boleh layak Kami boleh dikuduskan Kami boleh disucikan Bahkan kami bukan saja disucikan Tetapi kami boleh menerima Boleh memiliki hak Untuk menerima kerajaan surga Yang mulia Terima kasih Bapak di surga Firman Tuhan itu Begitu menyentuh bagi kami Biarlah kami boleh diberkati Dengan firman ini Tuhan Kami boleh belajar melalui Firman ini Tuhan Dan hambamu saat ini sudah selesai Berbicara Tapi kami percaya Tuhan Apa yang kami dengar Tidak akan berlalu dengan begitu saja Karena firman Tuhan tidak bersia-sia kami terima Firman Tuhan tidak sia-sia kami dengar pada sore hari ini Dan biarlah firman itu Tuhan boleh bertumbuh Di dalam tanah yang subur Yaitu hati kami sendiri Dan itu akan bertumbuh dan berbuah Dan buah-buah itu yang akan menghasilkan Berkat-berkat bagi bangsa-bangsa Dimana kami akan menjadi alat Tuhan Kami akan menjadi saksi Tuhan Dimanapun kami Kau utus Bapak kami orang-orang percaya Yang selayaknya Memberitakan firman Memberitakan kesaksian Memberitakan siapa engkau Memberitakan siapa Yang memelihara kami dengan begitu ajaib Engkau sendiri ya Bapak Yang patut kami beritakan Terima kasih Bapak di surga Kami bersyukur Untuk firman Tuhan sore hari ini Di dalam nama Yesus hamba berdoa Haleluya Amin Tuhan berkati